Halo teman-teman semua dengan saya Faisalutfi di devindo ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya kalau sebelumnya kita udah membuat source atau implementasi file yang nanti kita untuk nyimpen file apa yang mau kita simpen apa data yang kita simpen maksudnya nah kali ini ke intinya yaitu repository yaitu nanti fungsi-fungsi yang kita pakai untuk ngelot data update delete dan ya itu sekarang kita bikin lagi untuk abstract sama kayak files di repository ini saya bikin nama barang ya barang pakai S plural dan ini terserah kalian juga sih nanti gimana nah disini saya bikin abstract lalu kelas untuk si kelas nah ini untuk barang saya tambahin repository gini aja nah di dalamnya nanti ada future pertama adalah untuk ngelot semua barang berarti saya harus pakai yang ini future barang pakai S nah ini saya namain untuk lo loat 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 nah barang pakai S nah selanjutnya saya ini ada error karena belum kita import selanjutnya kita copy dan disini untuk spesifik barangnya berat untuk save maksudnya kita untuknya save dulu aja pakai void bukan string atau apa dan saya namain save save barang nah di dalamnya ada barang model barang nggak pakai S ya tapi yang file yang model yang ini untuk menyimpan ID nama deskripsi dan komplit disini barang adalah barang dan saya bikin lagi setelah save mungkin kita bisa delete ini pakai save ganti delete dan ini sama pakai objek juga bisa dan metodenya void dan selanjutnya selanjutnya future untuk get by idea get by ID barang dan ini string ID ini berarti return nya adalah objek barang string oke dan terakhir berarti untuk save delete get by ID oh ya ini berarti edit ya edit barang edit barang edit nanti mungkin oke edit juga dan ini void tapi kayaknya kalau edit kita bisa delete terus save barang karena karena ini di lokal jadi ini saya hapus aja ini satu lagi untuk delete all aja delete all jadi karena ini nanti kita nyimpennya di lokal jadi kayaknya enggak perlu edit tapi bener-bener di delete terus di save ulang gitu nah delete all barang dan ini empty object dan ini adalah void oke seperti ini oke ini abstraknya selanjutnya kita bikin barang implementasi barang Hai implementation Hai total ini model-modelnya hampir sama kayak yang tadi yang versi ini berarti kita bikin kelas dulu kelas barang implementasi 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 expand extents si barang repository ya oke bener barang repository dan jangan lupa untuk kita import Hai kalau udah kita import di sini ada suggestion tinggal diklik aja create missing override kita udah bisa melihat kita lihat di sini ada delete 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 all delete barang get by ID load barang ini pakai ayah jadi barang barang mana ya barang Hai udah bener semua tadi saya ngelihat pakai berang oh iya berang-berang barang-barang berang-barang Hai Oke ini Hai kei ini berarti bukan berang tapi barang oke nah selanjutnya eh pertama kali kita defend dulu disini saya pengen manggil si model si files ini saya bikin modul modul Hai dot-dart dan didalam modulnya ini sederhana aja file barang provider provider kayaknya di modul ini beda Oh ya fast ini berarti barang bener dan disini pakai provider lagi dan ini manggil si repository barang repository selanjutnya kita ref ref kita return untuk si barang implementation barang implementation disini dan kita balikin karena kita mau ngebaca yang ada disini jadi kalau River pot tinggal kita ref lagi aja dan read read dan apa yang mau kita arit berarti disini kita akan membaca si file provider Oke udah beres kita save ini ada enggak error karena kita belum import apapun kita import satu persatu dan ini kita import juga dan satu lagi untuk modul oke disini ada error kita lihat errornya karena Oh titik dua di terakhir masih ada about satu Oh ya ini karena kita belum nge-define disini jadi di si barang barang repository ini kita harus nge-define nya si barang implementation saya copy ini biar cepet dis dis file nah seperti ini ini harusnya file sis kelas mesin oke ini kita defense final file itu import ini yaitu import ini yaitu import ini karena saya enter ya otomatis import source yang ini tadi ya file ini file saya namain ini berarti nggak ada error oke kita lihat disini Oh iya udah nggak ada error selanjutnya saya define petnya final bukan final tapi ini red agak agak telat nggak apa-apa berarti maksudnya di fanlet ini kalian divannya belakangan gitu nggak harus saat itu juga intinya gitu string pet petnya saya kasih nama nah barang 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 dot jason oke ini file-nya oke selanjutnya kita delete barang dulu ini sangat mudah sekali tinggal karena delete barang all all barang berarti tinggal kita delete by delete delete atau remove karena kita define nya remove ya berarti ini remove petnya oke ini asinkronus dan selanjutnya delete barang ini berdasarkan barang objeknya tapi ini kita lihat dulu saya tadi agak lupa delete barang disini bener delete barang by objeknya berarti disini kita nge-define si final barang kita harus baca dulu nih si semua barangnya kita harus ngelote all barang ngelote barang ini white load barang kita ngelote semua terus dicocokin final new new barang jadi untuk delete barang karena kita pakai jason kan kita nggak bisa spesifik satu barang gitu jadi bisa kita cari barang yang sesuai modelnya ini lalu di remove lalu di di insert ulang caranya gitu berarti di sini new barang saya bikin barang ini dot value where si elemen kita ganti di e aja biar cepat e dot id sama dengan si tidak sama dengannya karena kita sorry eh id tidak sama dengan id barang jadi ini di filter mana mana yang id nya nggak sama dengan id barang nah kalau udah ketemu kita convert tulis ini si barangnya kenapa ada error kita pakai kita pake dot id barang id oke define nya karena berulang-ulang dan sama namanya sama jadi ini bingung sekarang kita ganti yang ini pakai S ini pakai S dan ini nggak bakalan bingung oke oke bener oke ini di filter berdasarkan id jadi jadi ini kita set ulang nih si barangnya jadi kita pakai white si files write kita write padnya padnya udah di atas dan kontennya apa kontennya adalah si new barang nah tapi new barang ini kan si objek jadi pasti disini error jadi caranya jadi caranya untuk menyimpen si objeknya kita encode dulu json encode lalu objeknya si barang sorry ini pakai S barang yang ini oke kita paste si value dan ini adalah new barang oke ini tuh json sorry bukan disini tapi disini tuh salah convert to barang new barang ini harusnya si barang ini kita convert to json oh iya bener disini jadi kita convert json ini si barang ini harus kita convert ke json dulu lalu di encode biar jadi string jadi si json nya ini berbentuk string ya nantinya untuk si delete nya delete maksudnya nge-write ulang karena sekali lagi untuk ini karena kita nyimpannya di json kan nggak mungkin kita hapus di spesifik datanya nah bisanya yaitu kita filter barang yang nggak kepake lalu kita save ulang oke selanjutnya by id ini berarti bisa jadi kita pakai si barang cloud barang ini jadi kita copy yang ini lalu paste disini jangan lupa syncronusnya lalu disini kita coba kita return maksudnya return barang where sorry values first where pakai first where dan first where or null aja ya karena kemungkinan null kan or kita harusnya pakai collection collection kita udah install belum kita lihat collection oke belum ada berarti kita install dulu flutter pop add collection oke kita tunggu ini untuk first where or null first where or null nah nah pakai ini ini pakai e lagi aja dan disini kita cari where si e.id sama dengan id karena berdasarkan si id ini oke ini ada configuration unrelated type oke id nya adalah integer berarti kita harus ganti integer dan disini berarti kita harus mengganti juga ini integer oke dan ya oke selanjutnya adalah lot barang berarti semua barang yang kita pakai pakai ini berarti harus di define juga caranya ya kita hapus dulu yang ini kita pakai asingkronus lagi untuk yang ini berarti kita final kita define namanya konten aja konten lalu kita white files read-read berdasarkan pet oke udah dapat kontennya berarti kita cek dulu if konten 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 tidak eh bukan tidak tapi sama dengan nul maka return nya si barang adalah nul value nul nah kayak gini ini kalau return nya nul tapi kalau enggak berarti kita return si barang kita copy lagi barang from json nah ini berarti kita decode nih si kontennya ini kan berarti tadi kan string kita pakai json decode dan langsung kayak gini oke beres ini pakai kons oke ini untuk lot barang sesederhana ini dan save barang ini juga sebenarnya sederhana sih tinggal kita objek kita hapus dulu kita simpen si objeknya pakai kronos jangan lupa dan disini kita bikin final barang kita load barang kita load barang kita load barang dulu kali ya biar nggak sama kita cek disini load barang dan selanjutnya final final channel newtodos hmm oke bentar ini untuk save kalau karena kita nggak bisa delete by id bener kita load dulu semuanya terus disini newbarang yang kita bikin cek dulu sih si barangnya ini ada atau enggak kalau nggak ada berarti kita tambahin newtodos sama dengan new barang maksudnya barang value dan disini adalah where where ini saya ganti e aja where e.id Tidak sama dengan Barang Dot ID Maka kita tambahin To list Oke berarti disini Kalau Sederhananya kita load barang dulu deh Karena nantinya kan Gak bisa remove dan ini Nge save tuh harus kita save ulang Semuanya jadi disini Sederhananya kita load barang dulu semuanya Terus kita cek Kalau si ID barangnya ini tidak sama Berarti ini kan barangnya masih sama Kita return si new barangnya Sebagai barang yang sama Tapi kalau enggak berarti kita harus Nambahin datanya Kalau enggak sama berarti kita add Si barang Nah Ini Nambahin si barangnya Terus kita await Return maksudnya Return await Oke bentar Kita harus return Oh Kita gak perlu return disini Karena void Kita Langsung await aja Dan Files Files dot write Dan kita nge-write Si Berarti barangnya di pad yang sama Terus ini Kita udah bikin kayak di atas Oke Jadi kita bisa Tinggal copy yang ini Dan paste disini Oke Ini berarti metodnya hampir sama Dengan si delete Jadi kita Kita cek dulu Kalau ini enggak ada di dalam list Berarti nambah satu Kalau sebenarnya Kalau enggak ada pun Ini kan si array kosong Jadi Tetap akan nambah Oke Mungkin sekian Untuk repository utama kita Untuk nyimpen barang Delete dan sebagainya Jadi nanti Kalau udah beres ini Kita akan Beralih ke UI part Oke Sekian dari saya Dan jangan lupa untuk Ikutin video ini terus See you Terima kasih